Sobat Fobi, kita lagi-lagi sungguh bersedih dan khawatir dengan kondisi yang dihadapi sebagian saudara-saudara kita di tanah air di Indonesia ini Kenapa? Jadi gini Sobat Fobi, masih ada sekitar 26 juta saudara-saudara kita ini tergolong ke kelompok penduduk yang miskin Artinya 9% lebih dari total penduduk Indonesia itu hidup dalam kondisi kemiskinan Nah yang lebih mengkhawatirkannya lagi, menurut data tahun lalu Sobat Fobi, itu ada sebuah fakta mengejutkan Bahwa ternyata ada 5 juta lebih warga Indonesia yang hidup penghasilannya kurang dari 2 dolar per orang per hari atau sekitar 30 ribu per hari Nah mereka ini yang digolongkan sebagai kelompok miskin ekstrim Nah kalau kita lihat data dari BPS dari tahun ke tahun, itu memang ada penurunan secara berangsur-angsur jumlah penduduk miskin di Indonesia Misalnya dari angka 27 juta penduduk miskin tahun 2021, itu turun 1 juta, 1 juta orang loh menjadi 26 juta pada tahun 2022 Itu nggak mudah 1 juta orang diangkat Itu merupakan hasil kerja keras kita semua, pemerintah, dan masyarakat Nah tapi Sobat Fobi, tahu nggak sih bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini sekarang sedang menyiapkan sesuatu yang istimewa Suatu yang sangat penting buat bangsa Indonesia di akhir masa pemerintahnya Jadi bila dari tahun ke tahun itu beliau sudah mampu membuat prestasi besar Menurunkan angka kemiskinan secara umum, secara umum turun Maka nanti di akhir masa pemerintahannya tahun 2024 tahun depan itu Pak Jokowi punya target yang ambisius tapi realistis dengan menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia Jadi targetnya tidak ada lagi saudara-saudara kita yang tiap harinya hanya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sebesar 30 ribu rupiah per hari saja Nah mungkin Sobat Fobi akan agak kaget mendengar program ambisius ini Dihilangkan sama sekali, tapi percaya atau tidak Sebesar apapun ambisi kita untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim ini Itu dengan berbagai langkah konkret yang didorong oleh Presiden Jokowi itu Membuat target ambisius ini menjadi sangat rasional Dan realistis untuk diwujudkan Nah jadi kita pantas bertanya Bagaimana sih caranya Presiden Jokowi bisa mencapai target ambisius besar itu Maka di itu episode Fobi kali ini saya akan mengajak Sobat Fobi Untuk membahas sedikit bagaimana sih strategi utama yang ditempuh oleh Presiden Jokowi Untuk membuat nol kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2024 nanti Sobat Fobi Mantan Perdana Menteri Afrika Selatan itu pernah berkata Kemiskinan adalah perang yang tidak terlihat dan perang adalah kemiskinan yang terlihat Kutipan tersebut menggambarkan bahwa kemiskinan dan perang ini saling berkaitan Saling mempengaruhi satu sama lain Bahkan sering kali loh Sobat Fobi Kemiskinan yang ekstrim itu bisa menjadi salah satu penyebab munculnya Konflik kekerasan yang panjang Nah dalam bukunya Why Nations Fail Itu telah dijelaskan secara jernih dan gamblang bahwa kemiskinan ekstrim yang tidak ditangani secara tepat Itu dapat menyebabkan sebuah negara gagal Menjadi negara gagal tidak akan bisa berhasil membangun apapun Nah hal inilah kemudian bisa dengan mudahnya memicu terjadi berbagai konflik kekerasan bahkan perang Apalagi perang saudara yang mengancam eksistensi negara itu Nah penjelasannya sederhana secara sederhana Sobat Fobi begini Ketika angka kemiskinan es krim ini meningkat semakin tinggi Maka logikanya tingkat kesenjangan itu juga semakin besar Senjangan loh Artinya apa? Artinya pemusatan kekayaan yang luar biasa besar Di sedikit kelompok kecil itu membuat sebagian besar kelompok sosial lain merasa diperlakukan tidak adil Mereka merasa tidak puas dengan satu kelompok kecil segelintir yang menguasai kekayaan yang sangat banyak Sehingga muncul kecemburuan sosial dari satu kelompok sosial yang besar terhadap kelompok sosial yang kecil Tapi menguasai kaya raya ini Dan sentimen kecemburuan sosial itu bisa menjadi konflik kekerasan Contohnya pernah terjadi Sobat Fobi yaitu di Kongo Di negara Kongo sumber daya alam yang luar biasa melimpah itu ternyata tidak mampu dinikmati oleh sebagian besar penduduk Kongo Nah ironisnya yang terjadi justru banyak kekayaan alam Kongo ini yang diambil begitu saja oleh kelompok-kelompok oligarki Kongo Sehingga bukannya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kekayaan alam ini justru diambil dicuri untuk kepentingan pribadi Akhirnya apa? Sobat Fobi bisa menebak Akhirnya ketimpangan sosial seperti ini melahirkan kemiskinan ekstrim yang lama yang memendam dan berujung pada sebuah konflik kekerasan yang berkepanjangan Jadi kita perlu hati-hati sekali Sobat Fobi Konflik kekerasan yang terjadi di Kongo akibat kemiskinan ekstrim yang tidak terkendali itu bukan tidak mungkin bisa terjadi di mana-mana termasuk Indonesia Karena kita tahu memiliki keragaman identitas yang tinggi Kita harus kelola dengan baik ini Kenyataan aktuanya kini menunjukkan kalau memang identitas sosial seperti identitas agama, suku Itu sekerap dipermainkan sebagai pemicu konflik kekerasan yang terjadi Apalagi jika ada politisi-politisi oportunis yang memanfaatkan itu Bahkan sosiolog Fedy Hazis mengatakan konflik kekerasan berbasis identitas agama yang juga merupakan gelombang radikal itu Ternyata lebih disebabkan oleh faktor-faktor ketimpangan ekonomi daripada ideologis Kemiskinan ekstrim justru menjadi faktor terbesar yang mampu memainkan sentimen buruk terhadap sebuah identitas Nah jadi kalau akar masalah konflik kekerasan ini lagi-lagi terkait erat dengan kemiskinan struktual Maka tindakan paling rasional yang mendesak yang perlu dilakukan sekarang ini Untuk misalkan konflik atau potensi konflik itu Ya masalah kemiskinan ekstrim itu sendiri yang harus kita selesaikan Yang merupakan akar dari berbagai masalah yang ada sekarang Bahkan Sobat Foby lebih bahayanya lagi Bila kemiskinan ekstrim ini tidak segera ditangani secara tepat dan cepat Yang terjadi kemudian akan menyulitkan langkah untuk Indonesia menjadi negara maju seperti kita cita-citakan bersama Impian Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 itu bisa kandas begitu saja Karena kita lupa mengatasi masalah kemiskinan ekstrim ini Sobat Foby Masalah kemiskinan ekstrim ini sudah tidak bisa lagi kita abaikan Berhasil tidaknya Indonesia menyelesaikan masalah ini akan berdampak langsung pada keberhasilan keinginan kita Mencapai visi Indonesia Mas tahun 2045 Akan menentukan keberhasilan Indonesia apakah jadi negara maju atau enggak Atau jadi ya negara yang gini-gini saja Jadi masalah kemiskinan ekstrim ini harus diselesaikan secara tepat Ibaratnya memberi ikan kepada seseorang yang lapar dapat membuatnya kenyang untuk satu hari Tapi mengajarkan seseorang untuk memancing dapat memberinya makan seumur hidup Nah kira-kira itu yang dipakai oleh Pak Jokowi Jadi kita tahu bahwa memberikan bantuan pangan langsung itu hanya mampu mengentaskan kemiskinan sementara saja Tapi kalau kita memberikan seseorang akses untuk memperoleh keterampilan, pelatihan, pendidikan, mengolah sumber daya Itu akan lebih mudah bagi orang tersebut untuk bisa mampu survive keluar dari jurang kemiskinan Nah kalau begitu solusinya tentu bukan dengan langkah-langkah jangka pendek Sobat Fogo Tapi dengan sebuah investasi jangka panjang yang terukur Pembangunan ekonomi dan meluaskan akses ekonomi dan market Nah ini ahlinya Presiden Jokowi Beliau ingin menghapus kemiskinan ekstrim dengan tiga strategi Satu pertama pengurangan beban pengeluaran masyarakat Pengeluarnya dikurangi Kedua peningkatan pendapatan Jadi keluarnya dikurangi yang masuk dinaikan Dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan Ketiga pendekatan strategi ini ya sederhana Sudah jelas tapi sangat tajam menyentuh masalah kemiskinan ekstrim Tapi lagi-lagi yang penting memang eksekusinya Tidak tanggung-tanggung Sobat Fobi Lewat instruksi Presiden, Presiden Jokowi Tahun lalu sudah mengeluarkan ada 28 kementerian Dan lembaga pemerintahan di seluruh sektor Di daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota itu Mendapatkan arahan satu komando dari Presiden Jokowi Semata-mata untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia Maka untuk mewujudkan komitmennya ini Untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim ini Lompatan besar dibuat oleh Presiden Jokowi Yaitu dengan membuat tim nasional percepatan penanggulan kemiskinan Demi memudahkan koordinasi setiap lembaga Nah menariknya lagi Progres di setiap daerah ini rutin dipantau Setiap tiga bulan Tiga bulan sekali itu dilaporkan kepada kementerian dalam negeri Kecepatan dan koordinasi itu menjadi kata kunci utama Presiden Jokowi menekankan ini berkali-kali Kecepatan dan koordinasi Nah lebih khususnya lagi lewat kementerian desa Presiden Jokowi juga memperpanjang langkah percepatan pengentasan kemiskinan ini Hingga kepedesaan Dengan menggunakan pendekatan mikro berbasis desa-desa Pemerintah mengembangkan data satu nama satu alamat Berbasis sesus penduduk sehingga program ini bisa menyusur seluruh warga Indonesia Termasuk yang miskin ekstrim menjadi betul-betul tepat sasaran Satu nama satu alamat Maka dengan berbagai langkah yang diusung oleh Presiden Jokowi ini Kita boleh optimis bahwa Indonesia akan jadi negara maju di tahun 2045 Jadi tambah rasional gitu untuk mencapai mimpi itu Nah dengan begini Indonesia bisa mencapai 0% kemiskinan ekstrim Itu bisa dicapai insya Allah tahun depan Jadi Sobat Fobi keberhasilan Indonesia sebagai negara maju Itu sangat tergantung pada pemenuhan akses Akses Kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, ekonomi Untuk seluruh masyarakat Akses kemakmuran yang merata kepada seluruh masyarakat Hanya dengan itu kita bisa menjamin stabilitas politik Sehingga kita bisa membangun ekonomi kita Nah dengan begitu juga Pembangunan ekonomi itu menjadi tentunya tumpuan utama Untuk visi Indonesia Emas 2045 Tanpa itu ya tidak rasional mencapai visi itu Maka itu pendekatan yang seharusnya digunakan Untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim ini Tama itu adalah perluasan akses masyarakat Yang didorong dengan solusi jangka panjang Bukan sekedar solusi-solusi yang sifatnya Memenuhi kebutuhan hidup sementara Itu penting Cuman harus juga dibangun investasi yang jangka panjang Nah untungnya strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim ini Yang dibuat oleh Presiden Jokowi ini Bertolak dari tiga pilar utama Yang tadi sudah disebutkan Pengurangan beban pengeluaran Peningkatan pendapatan Dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan Nah solusi cerdik dari Presiden Jokowi ini Juga tidak tanggung-tanggung untuk dilakukan Presiden Jokowi mengusung kerjasama efektif Melibatkan seluruh peranan Semua lembaga pemerintahan yang ada Jadi semua langkah itu luar biasa patut diapresiasi Suatu kebijakan besar dilahirkan dari sebuah analisis yang tajam Sampai eksekusinya nanti melibatkan partisipasi semua stakeholder yang ada Sebuah desain kebijakan yang berbasis sains inilah Indonesia itu bukan hanya siap mencapai angka 0% kemiskinan ekstrim Tapi lebih hebat lagi Nanti bisa melakukan lompatan besar menjadi negara maju Demikian episode Fobie kali ini Terus optimis sambil tetap rasional Terima kasih telah menonton!